Menurut beberapa ahli, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun Namun, mengapa penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Nah, ini pun satu penasaran yang ada di pikiran, di benak pikiran saya guys Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, BDT dari Borneo Sabah Akan menemani teman-teman dalam episode reaction sekali ini Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reaction video daripada Geogra FYI Dan judul daripada video ini adalah Indonesia satu-satunya negara yang tidak mewarisi bahasa penjajah Padahal 350 tahun dijajah Belanda Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction sehari ini good people Jadi link asli daripada video ini saya letak di description box di bawah Untuk teman-teman, semua untuk simak dan pertimbangan untuk subscribe Ojo Lali di subscribe channel ke good people Dan tanpa bong-bong waktu mari kita nonton Isi kandungan daripada video ini seperti apa Let's go good people Satu, dua Yo, kumaha damang Salam silaturami good people Ojo Lali di subscribe yo channel ku Negara-negara di benua Amerika Selatan dan Karibia Dijajah oleh Spanyol selama hampir 350 tahun Dan ketika merdeka, mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa nasional Begitu pula dengan Brazil yang menggunakan bahasa penjajahnya, yang di Portugis Ada pula Malaysia dan Singapura yang dijajah Inggris lebih dari 100 tahun Meskipun bukan bahasa nasional, namun di Singapura, bahasa Inggris masuk sebagai salah satu dari empat bahasa resmi Dan di Malaysia, mereka fasil menggunakan bahasa Inggris Bagaimana dengan Indonesia? Menurut beberapa ahli, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun Namun, mengapa penduduk Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda? Nah, ini pun satu penasaran yang ada di pikiran, di benak pikiran saya, guys Mengapa Indonesia? Meskipun terdapat perbedaan mengenai angka pasti Berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda? Namun bisa dipastikan, kontak Indonesia dengan Belanda dimulai sejak tahun 1596 Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dari Jepang yang menjajah selama 3,5 tahun Kemudian pada tahun 1949, secara resmi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia Ada yang menarik di sini, setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa dari mantan penjajah Seperti di negara-negara lain Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu pada saat itu diangkat sebagai bahasa perjuangan Dan bahasa resmi proklamasi kemerdekaan Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme Indonesia yang kuat Dan aspirasi untuk membangun negara merdeka dengan identitas budaya dan bahasanya sendiri Jika ditelusuri, rupanya jauh sebelum Indonesia merdeka, Belanda yang menjajah paling lama di Indonesia Ternyata tidak terlalu memaksakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di wilayah jajahnya Pada masa perdagangan VOC atau perusahaan Hindia Timur Belanda Bersatu Memiliki hubungan penting dengan perkembangan bahasa di Indonesia Selama masa perdagangan VOC yang berlangsung sekitar 2 abad Dari abad ke-17 hingga ke-18 Banyak pengaruh budaya dan bahasa Belanda yang masuk ke Indonesia Namun bahasa Belanda tidak menjadi bahasa yang dominan atau resmi pada saat itu Sebaliknya, bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia Lebih banyak digunakan dalam perdagangan dan interaksi sehari-hari Bahasa Melayu sebetulnya telah digunakan sebagai bahasa perdagangan di seluruh wilayah Nusantara sebelum di datang Belanda Hal ini membuat bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi yang umum di antara berbagai suku dan etnis Nusantara Ketika Belanda masuk untuk memulai perdagangan selama bahasa VOC Belanda mempengaruhi beberapa aspek budaya Termasuk musik, seni, arsitektur, dan bahasa Namun, pengaruh bahasa Belanda cenderung lebih terlihat pada kata-kata pinjaman dalam bahasa Melayu Belanda memperkenalkan kata-kata baru dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia Hal ini menjadi awal pengaruh bahasa Belanda di Nusantara Bahasa Melayu yang digunakan luas di kawasan Nusantara Mulai mengalami perkembangan sebagai bahasa yang lebih kaya dan formal Terutama terjadi pada abad ke-19 Ketika bahasa ini digunakan dalam literatur, kars, dan pemikiran intelektual Ketika pemerintah Belanda mengambil alih wilayah jajahan dari VOC Pada awal abad ke-19 Mereka lebih mudah dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan bahasa Melayu Untuk menguasai penduduk asli Dalam bidang pendidikan pun, alih-alih menggunakan kurikulum bahasa Belanda Pemerintah Belanda justru mengembangkan kurikulum Melayu untuk penduduk asli Pada masa penjajahan Belanda atas wilayah India Belanda Belanda tidak terlalu bergairah untuk menceramahi dan mendidik penduduk asli Kecuali jika menyangkut kelompok yang dapat diuntungkan Misalnya kalangan bangsawan atau kelompok terpelajar Bagi Belanda, rakyat jelata hanyalah budak yang bisa dimanfaatkan tenaganya saja Namun pada awal abad ke-20 Untuk mempertahankan kontrol penuh atas wilayah jajahannya Belanda mulai mengenalkan bahasa Belanda secara luas Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk penduduk peribumi Dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan Belanda juga membuat kebijakan yang melarang Atau membatasi penggunaan bahasa asli penduduk setempat Selain itu Belanda juga mengizinkan beberapa media masa seperti surat kabar Untuk dicetak dalam bahasa Belanda Namun semua itu sudah terlambat Karena penduduk peribumi sudah disatukan dengan bahasa Melayu Yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia Sumpah pemuda yang lahir di tahun-tahun pergerakan kemerdekaan Yaitu pada 1928 yang mengikrarkan berbahasa satu, bahasa Indonesia Tentu hal ini menjadi tamparan bagi kolonial Belanda Yang menunjukkan bahwa upaya persebaran bahasa mereka telah kekal Sudah terlambat Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang kuat dalam perjuangan nasional Dan digunakan secara resmi setelah kemerdekaan Hal ini mencerminkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia Dan tekad untuk memiliki bahasa sendiri Yang menggambarkan identitas dan persatuan nasional Luar biasa guys, luar biasa Setelah kemerdekaan Dilakukan upaya pemurnian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia Hal ini melibatkan pemutusan kata-kata pinjaman asing Dan pengembangan kosa kata yang mencangkup berbagai aspek kehidupan modern Proses ini dikenal sebagai bahasa Indonesia yang bersih Atau ejaan yang disempurnakan Bahasa Belanda hanya menjangkau 2% dari total penduduk Indonesia saat kemerdekaan Kebanyakan bangsawan menengah atas dan pengusaha Yang bisa berbahasa Belanda Pada saat itu, bahasa Inggris juga sudah berkembang Sebagai bahasa penting dalam dunia bisnis Ditambah lagi, sudah menjadi bahasa ketiga yang populer pada bahasa Belanda Sehingga setelah Indonesia merdeka Bahasa Inggris mengambil alih bahasa Belanda sebagai bahasa terpenting kedua Mempunyai pengalaman panjang di bawah kolonialisme Belanda Masyarakat Indonesia tentu memiliki sentimen negatif terhadap penjajahan dan penindasan kolonial Belanda Sehingga membuat bahasa Belanda yang pernah disebarkan Tidak dilestarikan ke generasi berikutnya Meskipun di kalangan masyarakat bahasa Belanda punah seiring bergantinya generasi Namun, bahasa Belanda dapat dipelajari di universitas Seperti yang ada di universitas Indonesia Biasanya yang mempelajari bahasa Belanda ada hubungannya dengan studi hukum Sebab hukum Indonesia sebagian berdasarkan hukum Belanda Dan banyak dokumen dari bahasa penjajahan masih berlaku Disamping itu banyak sumber referensi sejarah, linguistik, filologi, kedokteran, teologi kristen, dan bisiologi Banyak yang ditulis dalam bahasa Belanda Fun fact-nya, menurut beberapa sumber 10.000 kosa kata orang Indonesia berasal dari bahasa Belanda Di malang? Di malang? Ada juga nama-nama orang penting berkebangsaan Belanda yang menjadi nama jalan Seperti Dandles Boulevard dan Ribes Ratvan Ada yang mau nambahin lagi gak nih, Gelovars? Bagus guys, bagus info nih guys Jadi itulah satu-satunya negara Yang tidak mewarisi bahasa penjajah Yaitu Indonesia guys Dan itu sebenarnya satu Kekuatan pada rakyat-rakyat Indonesia Yang menunjukkan Indonesia itu Semangat nasionalisme gitu kan Tiada lawan, tiada tandingan guys Padahal dijajah lebih daripada negara-negara lain Yang dijajah seperti Malaysia, Singapur, dan lain-lain lagi guys Tapi itulah Sebab Belanda sedar lambat Sebab untuk Mengawal untuk Memaksa Rakyat Indonesia pada zaman itu Untuk bertutur bahasa Belanda Jadi Sebab itulah saya rasa yang menyebabkan Bahasa Melayu pada ketika itu digunakan Dan kini Dikenai dengan bahasa Indonesia kan Jadi lebih Kuat Dia punya penggunaan pada ketika itu Jadi apa pendapat teman-teman Dengan video yang kali ini guys Video yang bagus Membuka Minda membuka Pandangan kita Tentang Indonesia itu Dan Memberikan kita Satu Satu Gambaran bahwa Indonesia itu Rakyatnya Ataupun negara Indonesia itu Berjiwa nasionalisme Tiga guys Jadi sampai disini saja Kalau kalian ada masukan atau tambahan lagi Silahkan komen di ruangan komentar di bawah Dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang Good People Terima kasih kerana menonton Salam santun damai dan Salam silatrami Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Salam silatrami Yo teman-teman Ojo lali di subscribe yo Channel ku Terima kasih kerana menonton